musik itu kan musik kan bapaknya udah meninggal kan ya masih ada ya ibunya ibu rita iya mantan ibu bener ibu rita itu istri kedua yang pertama rita itu gak udah live hai hari ini kita lagi live bersama dengan Nagita Slavina ini special banget hari ini adalah hari terakhir sebelum ramadhan aku dan manda akan live dan ngobrol-ngobrol dengan Nagita Slavina dengan tema from runway to runway jadi hari ini kita gak hanya akan ngobrol mengenai fashion tapi juga mengenai entrepreneurship mengenai runway dan mengenai macem-macem yang telah dilakukan oleh Nagita dan Raffi dan apa aja sih kegiatan yang sudah mereka lakukan di rumah nah hari ini agak ini juga berbeda kenapa aku dan manda sekarang live-nya di meja makan karena kita juga akan siap-siap buka puasa nanti bersama Nagita dan cerita juga mengenai gimana sih nyiapin buka puasa untuk keluarga di masa pandemi ini dan kita didukung oleh pelataran dining bagus banget jadi ini keliatan bener-bener Indonesia yang di depan aku ini adalah special tajil isinya es campur dan ditatannya bener-bener secara tatanan Indonesia cocok banget dengan tableware hari ini juga yang kita gunakan dari ibunya aku dan Yana Mama Gea dan ini adalah koleksi tableware yang terbaru yaitu wayang beber bertema wayang beber yang adalah motif yang dikembangkan oleh Mama Gea di 2 tahun terakhir ini dan sekarang ditransasikan ke pinggan pinggan porselen atau tableware bekerja sama dengan zan tableware nah motif wayang beber ini sudah lama sekali ada di Indonesia dan berasal dari Yogyakarta nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Gigi dan Gigi juga akan membuat table setting dengan tableware dari Gea dan juga makanan dari pelataran sambil menunggu Gigi mungkin Yana bisa cerita koleksi yang aku dan Yana pakai hari ini juga produk lokal yaitu didesain oleh Mama Gea juga tapi wayangnya yang ini adalah wayang kamasan nah wayang kamasan itu adalah wayang dari Bali iya iya jadi supaya satu tema aku juga pakai wayang kamasan dan tablewarenya adalah wayang beber nah sambil nggak buburit ini sebenarnya lapar juga nih ngelihat makanan harus ada di depan kita juga ingin sharing inspirasi gimana berlebaran di rumah jadi tetap bergaya Indonesia dan juga makan apa sih kira-kira nanti di hari raya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman nah ini juga adalah makanan dari pelataran kita lihat ya isinya nah ini katanya namanya adalah kapulaga package nah kapulaga package ini ini adalah buah-buahannya jadi lapar ini udah ada buah-buahan oke nanti Hai Della dan ini aku buka ya sambil ngobrol hai hai semua hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nagita Slavina nah sambil kita nunggu gigi request untuk ikut ke dalam live ini aku dan Manda cerita sedikit ya Hai Sarah bahwa hari ini kita akan buka bersama disupport oleh pelataran dining jadi kalau kita mesen makanan ke pelataran ini lucu banget kita dapat kartu thinking of you thinking of you dari pelataran dan mendapat yang aku dan Yana dapat ini adalah set menu untuk 2 orang dan isinya kapulaga package jadi mereka ada berbagai paket Gigi udah request sebentar lagi akan live dengan kita ada nasi putih, umpal cabai hijau nanti kita jelasin lagi setelah ngobrol-ngobrol dengan Gigi nah ini jangan lapar dulu ya Hai Kak cantik banget Alhamdulillah Masya Allah apa kabar Kak bye thank you Gigi udah pake baju wayangnya iya dong keren banget yeay senang banget aku Nanda lagi cerita nih sama temen-temen bahwa hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Nagita tapi hari ini agak berbeda aku sama Nanda live-nya di meja makan karena nanti mau sambil ngabuburit jadi selain ngobrol-ngobrol sama Nagita tapi kita juga di support oleh pelataran iya ya nanti aku ngobrol banget nih iya iya Allah aku juga udah ada tapi di bawah iya nggak apa-apa nanti ya pas sesi kedua ya iya tapi ini juga di Indonesia mudah-mudahan jadi ide gemar buat yang mau berlebaran di rumah iya dan jadi hari ini aku Gigi dan Manda pake koleksi Mama Gia yang wayang kamasan dari Bali terus wayang beber dari Jogja nah nanti mungkin pas buka puasa kita kasih lihat ya bareng Gigi ya ada makanan dari pelataran dining juga iya iya kan kita tadinya mau janjian mau bikin YouTube kan tapi ternyata keadaannya iya sekarang kayak gini jadi yaudah deh live-nya iya iya mudah-mudahan iya bisa segera ya nanti gak hanya live di Instagram tapi gini YouTube-nya aku cek koneksi dulu ya aku dan Manda ini banyak loh yang tadinya mau bikin YouTube agak hang ya oke bentar-bentar aku bentar gak gak aku juga mau ngecek dulu ini ya oke oh iya oke oke kita pake 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 gigi oke gigi love nanti gigi akan request lagi nah temen-temen hari ini aku dan Manda ini aku ya nasukasa dan amanda nasukasa kita hari ini mau live dengan gigi the daughters of fashion jadi ini adalah episode ke-8 dari Friday fashion dan ini adalah episode terakhir sebelum ramadhan nah jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama gigi dan temen-temen jangan kemana-mana tunggu sampai akhir karena banyak banget hadiah yang akan kita berikan untuk tiga penanya terbaik nah kita masih tunggu gigi kita akan diberikan hadiah sosis balado dari spicy sisters terus apalagi man terus ada sistir dari euphoria aku amili ya oke kita masih tunggu gigi untuk masuk dulu ya oke akan ada sisir dari euphoria oke ditanggling ditanggling sisir dapet ini juga kemudian dapet shower cup dan juga akan ada 5 voucher dari pelataran dining buat teman-teman yang ingin makan seperti kita kita nanti bisa juga memenangkan pertanyaan-pertanyaan hari ini kita masih tunggu gigi untuk live nah aku pin dulu ya judulnya ya kayak gimana caranya pin hai ipang kamu tanya ya hadiahnya seru-seru nih ada sistir mungkin bisa buat pacarnya ipang ada 5 voucher dari pelataran terus ada apa lagi yang tadi ada sistir dari euphoria dan juga shower cap berbentuk es krim juga kita ada diffuser dari harum aman kolaborasi dengan kemayu enko nah kita bagi teman-teman nah itu dia gigi jangan kemana-mana teman-teman tanya sampai sesi terakhir bagi tiga pertanyaan terbaik akan dapet hadiah ini oke hari ini tema obrolan kita adalah from runway to runway jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Naygita dan Rafi kan mereka baru aja jalan-jalan keliling dunia dan waktu mereka sampai di Jakarta tiba-tiba langsung masa pandemi jadi kita pengen ngobrol-ngobrol apa sih kegiatannya mereka di rumah mau hitingnya oke oke kita lagi tunggu Naygita untuk masuk tadi ada masalah teknis sedikit dan abis ini kita akan ngobrol-ngobrol katanya nah hai kembali lagi hai ini gak lebih jelas gak iya iya maaf ada background-background gak apa-apa apa tadi ternyata ternyata internet aku tadi aku salah pake internet oh iya aku sampai matiin internet karena wifi nya juga suka mati-mati jadi aku pakai derian bener-bener bener-bener gih apakah bergigi di rumah alhamdulillah kajian akamanda sehat sehat alhamdulillah 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 puasanya gimana gimana gih puasa seru ya puasanya gak ada berbeda gak kali ini ya beda sih bedanya tapi menurut aku alhamdulillah bedanya tuh masih masih seru gitu karena tahun ini itu bener-bener eh kayak full buka puasa tuh kan di rumah sama keluarga terus makanan tuh alhamdulillah non-stop dari temen-temen yang ngirim makanan jadi kita seru banget kita saling ngirim-ngirimin makanan jadi bener-bener eh ya seru walaupun kita gak bisa ketemu gitu sama temen-temen tapi eh ya selalu kirim-kiriman terus selalu keep in touch jadinya suasananya beda tapi alhamdulillah seneng banget gitu aku juga tuh malah banyak temen lama yang tadinya udah lama gak ketemu atau apa tuh jadi kayak ketemu di online dan jadi ngirim-ngirim makanan bener-bener ini banyak banget bener setuju makan terus non-stop makan terus dan itu quality time sama keluarga sih maknanya iya bener 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 banget dan aku juga susternya stuck di Garut jadi gak pakai kuster harus berusaha entek sendiri gak apa-apa deh keren keren kalau Gigi kayaknya itu sama Rafathar dulu ya kedua iya Rafathar tuh ini banget sama aku tuh pokoknya dia mah anak mamah banget jadinya kalau tidur harus sama aku apa-apa ada mbaknya sih standby cuman ya tetep ya itu mamah-mamah terus nah Gigi ngapain aja terakhir kegiatannya sebelum karantina ini kalau gak salah baru pulang kan Gigi ya iya kemarin kita baru bangun banget kayaknya tuh keliling dunia tiba-tiba di lockdown aku nonton lagi aduh mereka nih maaf gak ya masih belum masa-masa ini aku udah deketin udah mula-mula ya alhamdulillah tuh pas banget ya jadi bener-bener memang dikasih rejeki dulu jalan-jalan dulu sampai puas iya hebat sih itu bener-bener kita tuh udah di udah di sampai di tahap jalan-jalan udah kayak udah kita udah cepetan pulang yuk kayaknya udah saatnya pulang sampai dibikin udahan dong sampai kayaknya udah deh terus Rafi juga udah aduh aku udah kangen kerja gitu terus yaudah deh kita cepet-cepet pulang yaudah deh akhirnya dicepetin kan pulangnya terus gak lama ternyata kita malah gak bisa pergi kemana-mana tapi ya alhamdulillah gitu kita masih dikasih dikasih waktu jalan-jalan dulu yang banyak sempet alhamdulillah sempet umroh dulu apa segala macem ketemu keluarga ya seneng sih itu bener banget ya bener-bener dikasih nih kamu keliling dunia abis itu kamu stay di rumah iya iya bener-bener yaudahlah tapi at least kan ya sekarang juga jenisnya walaupun di rumah tetep kangen lah pasti ya pengen pengen maksudnya pengen normal aja sih sebenernya cuman ya tetep-tetep lah bersyukur walaupun kita di rumah aja masih dikasih sehat gitu iya iya alhamdulillah ya terus kamu juga punya YouTube jadi tetep bisa bikin konten walaupun di rumah aja ya iya bener-bener tapi memang sesuai dengan protokol semuanya PSBB juga jaga jarak apa segala macem di studio gitu terus beberapa memang kita bikin di rumah sampai kebetulan tuh alhamdulillah tuh kantor aku tuh persis di sebelah rumah jadi cuma lewatin bukan lewatin sih bener-bener kayak ada pintu masuk ke rumah kantor gitu dan alhamdulillah iya dan alhamdulillah anak-anak kantor tuh pada terutama yang masih pada bujangan yaudah deh kita tinggal di rumah aja jadi tinggal di kantor mereka jadi kayak aku punya kos-kosan putra dan kos-kosan putri tapi bagusnya seru bagus iya gak pergi kemana-mana jadi jangan-jangan tahu ya iya bener dan beberapa juga memang yang memang harus pulang karena ada keluarganya ya memang kita sediain transportasi bener-bener pribadi jadi bener-bener cuma dari rumah ke kantor gitu jadi memang kita jagain banget gitu iya iya tapi kalau gigi ataupun rafi ada gak yang tempat waktu awal-awal banget kan banyak nih yang kayak down atau apa atau justru enggak karena ada beda-beda nih ada yang justru down ada yang malah happy jadi kayak mau tahu deh tempat ngalaman yang gigi gimana nih kalau aku sih kalau down banget gitu misalnya kayak wah stress gitu sih tapi sebenernya enggak 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 segitu banget aku tuh sebenernya lebih parnoan orangnya jadi kayak bukan down yang gigi tahan gitu-gitu ya gitu kayak aduh gitu aku tuh orangnya parnoan kayak misalnya kayak padahal kurang tidur terus kayak suara ilang gitu stress kenapa ya aku juga lebih gitu sih iya kan kayak langannya gatel gitu-gitu iya bener gatel apa segala macem semuanya pokoknya segala yang gak penting jadinya jadi kepikiran gitu apalagi kan kita di rumah aja terus eh kalau misalnya kayak stress gitu nggak bisa pergi apa sih sebenernya masih kemarin-kemarin sih masih dalam tahap masih Alhamdulillah masih menikmati gitu selama kita di rumah masih ada keluarga rame Alhamdulillah tuh di rumahku tuh rame jadi kayak ada adiknya Rafi tinggal disini mama mamanya Rafi tinggal disini bersama ponakan-ponakan jadi di rumah tuh nyampun enak sekali jadi gak kesepian ya enggak gitu kita tuh disini tuh malah jadi kayak ya seru masak bareng apa segala macem di rumah tuh gak pernah gak pernah sepi Alhamdulillahnya Alhamdulillah nah ini kan kita kan Fashion Friday nih nah jadi udah lama banget pengen yang melalui YouTube cuman akhirnya Alhamdulillah bisa kesampaian gitu di masa pandemi banyak kayak kesampaian dari masa pandemi oh tapi bener aku setuju banget di saat kita bener ya kan gak ada kegiatan yang reguler kita tuh jadi yang gak pernah kayak berpikir melakukan sesuatu terus sekarang jadi kayak pengen melakukan sesuatu yang kita gak pernah lakuin gitu kan iya banget aku sama Mandapet yang kayak gini-gini kayak sama gigit udah lama kayaknya gak kesampaian sekarang kesampaian terus kayak bikin YouTube-nya juga waktu itu kayak angin-anginan sekarang justru lebih konsisten gara-gara iya abis mau ngapain lagi kan terus apa? bikin ini nih sosis-sosisan aku oh iya aku udah ngapain enak banget ya itu kalau mau lagi ntar dikirimin ya itu apa sih ceritanya bikin sendiri? jadi coba ya jadi kan kayak keluarga aku sama suami aku kan senang banget bikin belado karena orang Padang kan suami aku dia tuh pinter banget kayak punya belado dari daging wagyu atau apa dikasih belado nah sosis dijadiin barunan akhirnya pas aku sama Manda karena aku sama Manda walaupun gila banget pedes walaupun Indo tapi tergila-gila makanan pedes terus nyoba eh bikin dong sosis pake cabe terus enak banget dan banyak banget yang suka jadi kayak cemilang jadi makanan cemilang bisa-bisa masuk ke nasi goreng bisa dimakan nasi goreng bisa pakai spaghetti apa aja kemarin belado belum dikirim ya yang daging ya? kemarin aku nyobain spaghetti nya enak banget yeay spaghetti cular nasi iya nah ini nih biasa diri biasa diri oh my god hahaha jadi kita boleh gak sih tour tau tanya sama kamu favorite fashion itemnya gigi apa aja boleh boleh ya boleh mau disebutin runway to runway rangsway rangsway buat apa? lebaran lebaran ya dia lebaran mau aku sebutin aja apa mau terserah kan boleh terserah enaknya gimana jadi kalo aku ya sebenernya kalo pake belju tuh pasti cari yang nyaman gitu yang gampang legging item tuh udah iya itu juara itu tuh kalo misalnya kayak kita kan bisa ngeliat kayak apa sih favorit baju favorit kita tuh disaat kita mau traveling packing iya kan iya bener banget jadi aku tuh kalo traveling mau ke Bali yang gak pernah pake celana panjang mau ke misalnya lagi kemana yang justru apa segala macem tuh aku selalu pasti selalu sedia yang namanya legging hitam iya sama banget sama banget sama kan itu kayaknya perempuan banget ya kayak soalnya kayak paling gampang aja gitu terus yang kedua outer aku tuh harus selalu ada outer itu dua biasanya yang tipis sama yang tebal itu kalo misalnya udah kayak males mau pergi terus bingung pake baju apa udah pasti aku carinya legging hitam tank top hitam terus cari outer yang gampang gitu tapi itu kita udah pasti jadi keren sih Gigi Gigi kalo udah udah iya kan kaca mata tas udah ya kan iya itu udah yang paling paling gampang yang udah kalo lagi males mikir yang ketiga kemeja putih iya iya itu the simple white shirt tuh cocok bisa pake apa aja iya kemeja putih legging hitam udah gak pernah salah aja mau agak rapih tinggal dipakein aksesoris pake heels mau santai tinggal pake sendal terus udah gitu aja sih kalo selama dirumah aja ini apa nih favorite favorite aku adalah baju tidur hahaha wah harus dikit kita asli aku tuh selama jadi selama kita mau juga dong sambil dikasih lihat kalo bisa kalo gak boleh boleh baju tidur ya terkerah sambil tur sedikit dong penyi sambil tur sedikit ini aku kan di meja riah sambil nulis-nulis keren banget aku terus ini mati berantakan jadi ya kayak gini ini oh jadi gigi-gigi tipenya yang masih ketutup gitu ya kadang-kadang kan orang suka kebuka tuh aku juga sukanya yang ketutup jadi tetep bersih enggak bersih karena aku berantakan banget orangnya aku tuh modelnya kalo mau pake baju itu gak bisa sekali cobain baju terus langsung pergi jarang gitu bisa dihitung jadi kayak pasti berantakan terus kayak disumpel-sumpelin gitu dulu kan iya iya hahaha jadi main yang ketutup ya bener banget drawer baju tidur selama ini baju tidur ya ini kepake terus nih selama pandemi kali ya banget karena kan kalo kemarin-kemarin kan kita baju tidur tuh kalo kita lagi pergi-pergi terus kan bisa dipake misalnya satu baju tidur itu bisa tiga malem gitu kan tiga malem dua malem sekarang kan kita seharian dirumah masa gak ganti baju tidur gitu kan jadinya baju tidur tuh ganti terus yang ada aku jadinya browsing terus baju tidur beli-beli baju tidur sampai lah masuk ke dalam ke bawah-bawah sini baju tidur hahaha saking gak muat tapi tetep keren ya kalo bisa tetep denda gak di rumah Gi di rumah aku harus pake alis sama lip balm oke ya itu padahal dari pertanyaan kita tapi Gigi tuh Gigi tuh alisnya bagus banget gak pernah dicabut ya Gi atau gimana sih Mak cabut ini baru dirapihin oh gitu udah mulai tapi emang tebel sih ya emang tebel ya udah banyak tebel aku disulam sih cuman memang apa memang bulunya udah banyak gitu iya 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 kalo sulam tapi bulunya banyak malah tambah bagus ya iya 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 jadi keliatan gitu eh beneran oke nah ini ya satu lagi apa Tuman oh iya kalo favorite all time fashion item apa barang favorit yang selamanya itu oh tadi ya yang kemeja putih kemeja putih sih kemeja putih kalau aku pilih satu kemeja putih oke iya sih nah kalo yang the most memorable fashion item ada gak dari siapa dari siapa dan beli dimana duh berat ya banyak gitu soalnya the most memorable ah aduh aku bingung kalo itu apa ya banyak ya banyak maksudnya kayak setiap memorinya tuh ada mungkin salah satunya mungkin kayak kebaya nikahan aku gitu kali ya oh iya bener-bener iya kan kebaya putih masih tapi gak disini di rumah mama no kan ada yang di frame gitu kamu di frame apa gimana sempet sih kepikiran mau di frame cuman gitu aku tuh orangnya cuman kepikiran tapi suka males gitu jadinya sama nih di pintanya apa sih hahah rius aku rius apa sagitarius apa sagitarius ada mirip ya karena beda semula aku sagitarius biasanya orangnya lebih determinasi gitu biasanya ya gak sih ada tapi ada ada cueknya juga kayaknya ini sagitarius versi beda lagi deh aku beda kali ya beda ya jadi aku tuh banyak sekolah banyak apa namanya pengen ini pengen itu cuman kadang-kadang karena kita ada kegiatan reguler tuh sejadinya kayak yaudah deh tarsok-tarsok males aku tuh orangnya pro pro procrastinator banget iya 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 desainernya siapa sih kebayanya waktu itu eh om bian wah sama dong sama yeay dia akad nika bian aku blessing bian akadnya mama gaya hahah oh iyalah pasti lah ya hahaha nah kalo Gigi kalo favorite fashion designer lokal siapa aja hahaha banyak hahaha banyak lah salah satunya of course lah ya aku selalu dari dulu kalo mau ada acara ee mau acara lebaran itu pasti suka cari selalu baju ini harus iya makanya aku inget nih kalo Gigi biasanya aku udah nemenin lebaran aku kan belajanya banyak kan kita lebaran akhirnya gak produksi jadi berdasarkan kalo orang mau ada yang pesen aja gitu oh gitu jadi SDG SDG aku kangen ngemba gitu hahaha biasanya kan butiknya buka iya terakhir aku sama ya sebelum PSBB aku sempet main kesana juga waktu itu biasanya tuh kalo dari restorannya Dimas di koloni iya di koloni masuk koloni makan sambil nunggu makanan aku ke sebelah dulu hahaha sambil cari ada baju apa ya gitu iya kalo ke Subang Menteng udah pernah belum sih gitu? udah 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 pernah tahun berapa ya itu juga lengkap itu lengkap biasanya kalo mau lebaran mau cari baju lebaran aku suka kesana misalnya kan aku aku tuh tradisinya bukan tradisi biasanya selama menikah aku tuh ngasih hadiah lebaran buat kayak adik-adik buat mama tuh di baju lebaran gitu satu keluarga iya satu keluarga aku pernah ngelayanin gigi di koloni waktu itu oh iya iya aku mau untuk adiknya Rafi ini lah ini lah ini banyak banget ya gitu kita kan sekeluarga banyak dan udah pasti ombian lah ya karena dipake pernikahan juga pasti suka ya iya suka ombian tapi itu kan yang baju formal wear gitu lah ya iya kalo designer mudanya siapa Gi? designer muda aku suka peggy aku suka iya terus siapa lagi ya banyak sih sebenernya kalo ditanyain tuh kadang-kadang suka bi kalo gini jadi lupa ya kalo gini jadi lupa kalo gini jadi lupa sato mas sato aku juga suka itu lebih formal wear lah ya juga ya kalo yang casual wear major minor aku suka oh iya oh iya terus tiba-tiba aku lupa tapi banyak lah karena aku tuh seneng banget nah jadi kalo misalnya kamu mesti men-describe your style apa sih gayanya gigi? gaya aku nyaman buat aku ya iya iya yang comfortable yang comfortable iya jadi leging tadi bener sih sama outer iya berarti kalo sepatu high heels atau tab leg? aku kan kebetulan lumayan pendek ya jadinya kalo cari sepatu biasanya aku cari sendal ataupun sepatu kayak ada heelsnya sedikit aja gitu kalo buat hari-hari ya iya tapi kan ombak nah boleh kasih liat gak sih Gi sepatu favorita yang paling sering dipakai? boleh gimana? kalo sepatu favorit tuh sebenernya di bawah yang jadi kalo misalnya di hallway dibawah sebelum pergi itu biasanya langsung ya cepet gitu ya ada beberapa sih ini kayak sendal sendal beberapa warna ini udah pasti oh iya tuh enak banget tuh Valentino ya enak banget iya itu salah satu favorit aku sih dan kok kamu bersih sih sepatunya gigi? kata siapa? bersih ini kotor semua sebenernya cuman belum deket tuh lihat jempolnya hahaha tadi kayak gak ada gak ada bekas-bekas dipakai oh iya ya belum tadi jempolnya semenjak apa semenjak punya anak tuh kayak pake heels yang terlalu heels banget gitu semenjak hamil tuh jadi males kan kayak berat aja gitu kayak kakinya tuh udah gak kayak mau rencana punya satu lagi gak? mau mau lah mau cuman belum dikasih jadi ya lucu banget ya semoga nah Gigi sama Rafi kalo setelah beda ya? gak sama cuman dia ada di pojokan sedikit doang hahaha biasanya gitu ya cowoknya cuma dikasih dikit iyalah maksudnya ada sih mungkin cowok yang barangnya banyak cuman kalo cowok biasanya itu itu lagi dan Rafi kan biasanya kan shooting dari pagi sampe malem terus bajunya udah disediain jadi dari rumah tuh biasa cuman pake kaos polos calonan jeans terus nanti dia ganti baju gitu tapi kemarin Mbak Im sama Polo banyakan Mbak Im ya hahaha Mbak Im agak lebih suka dandan daripada Rafi iya Mbak Im suka dandan iya kalo Rafi tuh dia harus didandanin dia tuh bahkan gak suka dia tuh gak suka gak suka belanja kak dia tuh gak suka belanja gak suka belanja baju gak suka belanja apa-apa oh gitu dia tuh tipe cowok banget ya iya kayak abi gitu ya dia tuh sukanya kalo dia cuman bilang kalo mau dibeliin apa kaos putih sama celana panik udah gitu jadi dia cuma mau pake kaos doang aja tapi gayanya yang keren-keren itu didandanin didandanin sama gigi dong jadi ya kalo pagi-pagi iya kalo dia tuh mau pagi-pagi pergi tuh aku siapin dulu bajunya udah di udah di match-matchin gitu sama sepatunya ini sepatunya apa gitu lucu banget iya lu lucu banget sih iya lu lucu banget sih tapi kayaknya dia nurut deh diladarin gigi lebih tepatnya dia gak merhatiin juga sih hahaha terima aja iya kalo dia yang ngambil baju itu iya lu dia akan ambil yang paling atas doang jadi kayak kaosnya itu lagi itu lagi jadi tipe cowok banget kesannya kayak gak diurusin gitu sama istrinya padahal hahaha nah ini nanya kalo sering gak sih Nagita misalnya kan aku sering ketemu Nagita juga pergi nonton fashion show atau misalnya di designer lokal atau misalnya kan sering tuh ada koleksi off the runway dari dari international designer kamu seneng gak beli yang langsung up the runway gitu yang kamu lihat di runway terus ah yaudah mau beli gitu suka iya kalo kalo memang masuk di akal hahaha tergantung pasti tergantung kalo kadang-kadang tuh emang apa ya kalo kita lihat dari runway langsung itu tuh kayak hype-nya tuh kan wah kayaknya kayak pengen langsung kayak pengen langsung gitu tapi kan sebenernya pada kenyataannya kan gak bisa kayak gitu kan gitu pada prosesnya kan harus pesen dulu ini dulu itu dulu akhirnya udah keburu band udah keburu gak pengen kali ya iya bener itu bener banget karena aku tuh tipenya sebenernya sebenernya aku tuh tipe orang tuh yang gak terlalu suka yang apa misalnya online gitu harus pre-order aku sukanya kalo aku mau yaudah saat itu aja gitu di saat kita lagi mau gitu ya terus jadinya udah udah gak ada hype-nya gitu iya aku inget waktu di koloni aku bilang Gih ini ini udah koleksi lama nanti pesen aja gak ada ini aja ma ini aja iya 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 aku sukanya gitu ya kak tapi nyopak juga senang fashion ya mama mamanya Gigi juga sudah mamaku juga ya senang gitu kita tuh kan karena kita kebetulan aku adikku kan cewek juga gitu terus kita waktu dari aku kecil kita bertiga aja gitu terus ya kalo apa-apa barang tuh pinjem-pinjeman terus sepatu eh gak kalo sepatu kita gak beda beda size jadi celana baju tuh kan satu size tas bisa pinjem-pinjeman jadi kayak kalo apa-apa selalu kita dari dulu tuh suka tanya-tanya ma kira-kira bagus gak karena kita bisa tuker-tuker dan pinjem-pinjem gitu iya tas sama baju seru ya kamu bisa pinjem-pinjeman sama kayak aku manda sama mama iya gitu kan pasti kan sama juga iya papa aku bilang katanya dia dulu main musik sama papanya Gigi oh iya oh iya oh my god oh my god beneran dia kecil ya ya Allah iya gila ya ampun kamu mau live sama anaknya temennya papa ya oh iya ya ampun bisa gitu ya ternyata ternyata nah Gigi kan aku ngeliat Gigi kayak selalu positive selalu alive terus dan banyak banget kegiatannya tapi tadi kayak Gigi cerita juga jadi banyak quality time di rumah nah ada gak sih skill-skill baru yang dipelajarin sama Gigi di rumah yang misalnya tadinya gue pengen bisa ini akhirnya kesampean misalnya apa aku gak tau atau hobi yang tersalurkan kayak masak atau apa gitu masak aku juga jadi sering masak di rumah sebenernya sebelumnya suka masak sebenernya dia dulu aku suka masak tapi kalau dulu masaknya tuh yang simple gitu maksudnya yang kayak gampang tapi karena lagi kita lagi di rumah aja aku tuh jadi masak sesuatu hal yang aku tidak pernah berpikir sebelumnya akan memasak itu gitu yang berat-berat gitu iya yang berat-berat aku tuh kan jadi mama tuh orang Padang kan aku gak pernah terpikir kan gitu aku akan masak makanan Padang gitu karena udah pasti ribet gitu jadi selama ini kan masak tuh yang gampang aja yang western gitu ya yang apa yang cepet aja gitu nah karena di rumah aja jadi terpikir kan tuh masak-masakan yang kemarin aku bikin kayak nasi ketan ayam singgang yang kayak gitu-gitu wah hebat banget tuh susah loh ya lumayan tapi ternyata ya kalau di jalanin ternyata kita tuh bisa-bisa aja sih gitu ya wah bentar lagi akan ada run restop aja aduh ditunggu-tunggu tuh itu enak sih kayaknya ya si Raffi juga bilang udah kamu jualan ayam aja enggak 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 capek aduk ayam aduk ayam aduk ayam tuh kayak kemarin sebenernya belum kesampaian tapi udah udah barangnya tuh udah dateng karena kita di rumah aja aku tuh kepikiran kepengen ini pengen cita-citanya hayal-hayalnya pengen banget nonton korea nonton drama korea sambil nyulam ceritanya pengen bikin sulam pengen nyulam udah beli barang-barangnya buat nyulam apa segala macem terus ternyata pas bulan puasa ini agak sibuk jadi belum sempet belajar nyulam gitu tapi udah ada barangnya aku menenangkan banget loh kayak zamannya oma-oma aku nyaman dulu aku nggak bisa aku tuh kangen sih belajar juga kangen itu nenek aku sih kayaknya seru banget kan kayak tiba-tiba udah jadi misalnya apa gitu nanti atau sweater atau apa iya nggak usah sweater dulu lah selimut dulu ya apa yang kecil ya pokoknya serbet gitu ya nah gitu nah Gita sama Raffi kan abis keliling dunia nih terus udah gitu tiba-tiba di lockdown gimana tuh berdua ngadepinnya terutama ya kan kayak Raffi gitu ya tiap hari harus syuting lulu bete nggak tuh di rumah awalnya awalnya tuh dia bete bukan bete sih dia suka bingung aja karena emang kan dia orangnya nggak bisa diem gitu iya kebutuhan kita tuh walaupun bintangnya apa ya iya kurius aku tuh sama Raffi ulang pun di dalam iya ampun sama ya iya pilih tapi kita tuh kayak emang mantu biasa tapi beda gitu kalo dia tuh orangnya santai kalo aku tuh orangnya lebih Parnoan gitu jadi kalau dia tuh santai ya udah lah gapapa aku ini sebentar ya aku yang lebih Parnoan jangan-jangan gitu atau gimana dia tuh lebih dia menghadapi Corona ini lebih santai ya lebih santai maksudnya bukannya bukannya nyepelein Enggak, tapi yaudahlah Yang penting kita mengatuh Ikut akurang pemerintah Jaga diri, harus apa yang dilakukan Ya dilakukan gitu Tapi kan kalau aku Kalau aku bisa dirumah, aku mau dirumah aja Sebenernya enak sih ya Ternyata enak juga gak dirumah terus gini Aku sih udah kayak Enak juga lama-lama Enak sih, tapi ya ada sih satu dua hal yang dikangenin Tapi bukan yang bikin Bikin aku tuh jadi stress gitu Atau jadi Down atau apa, enggak Tapi sekedar berhayal Aduh kayaknya pengen ya ini, itu Tapi gak jadi pikiran banget Nah, iya cuman ngayalan-ngayalan kembali Iya, iya bener Hayal-hayal yang ringan-ringan aja Jiji kan kemarin kan Jalan-jalan tuh keliling dunia Aku gak udah nontonin Ada pengalaman yang paling berkesan Pengalaman paling berkesan atau tak terlupakan Selama jalan-jalan itu ceritanya Gila selanjutnya tuh suami aku Kenapa? Mungkin nonton apa, Gila? Masa? Ya Allah, lucu banget Thank you, thank you udah nonton Yang paling seru apa ya Semuanya sih seru ya Mungkin yang paling seru Yang gak Yang gak terbayangkan sebelumnya tuh Kita akhirnya sampai juga di Iceland Tapi kan bayangan Iya, bayangan kita kan Iceland tuh kayaknya Kalau nonton Eh, kalau liat foto-fotonya tuh Kayak auroranya bagus gitu kan Nonton, apa, liat fotonya gitu Ternyata pada kenyataannya Pas kita kesana Itu memang cuacanya lagi gak bagus gitu Dan disana tuh kalau gak bagus tuh Artinya ekstrim Gak ekstrim Oh ekstrim Gak bagusnya gak bagus banget gitu ya Gak bagusnya gak bagus banget yang bener-bener ekstrim Jadi ternyata tuh bulan Desember, Januari tuh kayak First season gitu yang jelek banget gitu Bener-bener badai Apa segala macem Dan untuk mendapatkan foto di aurora itu tuh Ya Allah Gak seindah itu Perjuangan ya Perjuangan dan bener-bener Dingin banget ya, Gi Dinginnya tuh kayak Yang bener-bener ekstrim Ekstrimnya tuh Kalau misalnya kita lihat Bisa di weather forecast Iya, di weather forecast Di weather forecastnya tuh Misalnya kayak minus 1 Atau minus 2 Tapi real feel-nya tuh bisa minus 15 Minus 17 Jadi kayak gap-nya tuh gede banget gitu Gila Terus yang kayak mobil di depan kita Kalau mobilnya kecil Itu goyang gini jalan ya Iya, karena licin kan Berarti rodanya yang harus dipakai Bukan rodanya, angin ya Angin? Wah gila Jadi kalau lagi berangin banget itu Anginnya bukan begini Tapi begini Kelihatan gitu Kalau jalan di depan kita gitu Serem banget Aku bilang sama Raffi Ini kita mah kayak uji nyali Bener kayak uji nyali Jadinya kayak uji nyali Jadinya kayak uji nyali Kesapean semua gak sih Titik-titik yang mau didatangin Kesapean gak? Gak, gak semuanya Jadi tuh sebenernya kita tuh kayak Dicepetin Sebenernya tuh kita harus tuh ke Afrika Tapi Kita tuh udah terus Semua visa Visa South Afrika Udah Visa kayaknya udah bikin Terus Vaksin udah lelah Itu bisa seru banget juga loh Gigi Iya Aduh gila Gak apa-apa Bisa ada next Next Vaksinnya udah lengkap semua Kita satu tim semuanya Cuman terakhir itu kan Emang Corona Itu kan sebelum aku pulang tuh Lagi udah mulai Kamu udah deket-deket itu tuh ya Udah deket masa-masa akhir Udah, udah, udah Januari itu kan udah mulai heboh Januari itu udah mulai gitu Terus kayak Pas terakhir-terakhir Dengar juga dari Beberapa temen juga di Afrika Juga lagi gak kondusif Karena memang lagi Apalah gitu kan Disana kan Agak lumayan tricky juga Bahayanya tuh kayak Kalau kita ke safari gitu Kita kan We never know gitu Disana ada apa Gak cuman binatang aja Cuman ada banyak-banyak Yang Oh ada apa ya Kayak gitu-gitu Jadi kita putuskan Untuk yaudah deh Kita ke Marrakesh aja Jadi Afrikanya Kita ambil yang paling atas aja Kita ke Marrakesh Ih keren banget Aku paling suka Aku suka berapa Suka ya Seru ya Seru banget Marrakesh Kamu kesuk gak Ke pasar-pasar Iya Kamu gak liat sih Emang ada edisi Marokok Ada dong Ada Terus Oh yang aku juga Senang banget itu Ke ini Mana ke Spanyol Apa namanya Aduh aku lupa Tiba-tiba Alhamdulillah Aduh bagus banget Itu Yang Peradaban Islam Paling Lalu disana ya Aku belum Aku pengen banget Aduh itu cantik banget Kak Masya Allah Itu bener-bener Harus ya Dari Berangnya dari mana Dari Spanyol Jadi aku dari Madrid Naik dari Madrid Itu kita Naik kereta Tiga jam gitu Jadi aku berangkat Berangkat pagi Terus kereta Kaling malam Aku balik lagi ke Madrid Aduh seru banget Cantiknya kayak gimana Itu dari Otomanapair Itu pas keman Itu kan aku lagi Musimnya lagi dingin kan tapi katanya sebenarnya paling bagus tuh di saat musimnya tuh sebenarnya musim spring atau summer, jadi bunga-bunganya tuh kayak banyak gitu pas disana tuh agak agak gersang, tapi segitu aja tuh bagusnya bagus banget aduh pengen dan itu tuh katanya harusnya, apa namanya beli tiketnya itu, jadi setiap hari tuh kan mereka penuh jadi kalau misalnya mau ke sana tuh harus book ke castle-nya kalau mau ke castle-nya itu harus book tiga bulan, empat bulan sebelumnya oke kalau lagi high season nah kan gigi kan salah satu yang berkarirnya bersama suami, ya kan kemarin keliling dunia sama suami gitu ceritain dong sisi-sisi positif dan negatifnya, tantangannya apa sih harus berkarir bersama suami aduh seru ya kayak kemarin itu sempat ada berantemnya gak sih, apa tuh seperti di film itu kayak berantem-berantem kecil di film, pasti di youtube, kalau berantem mah pasti adalah kita mah sama sama siapa juga, maksudnya kalau sama temen aja ada berantem gitu iyalah, kalau pas ringan ketemu ya adik kakak berantem gak? eh aku penasaran deh, kalau kembar gitu, cewek-cewek berantem gak? berantem, berantem tapi kita gak bisa tanpa each other tapi berantemnya berantem, cuma gak pakai baikan abis itu udah biasa lagi ya oh iya sama, aku juga sama adik, aku juga gitu gitu ya? gitu kamu lebih kayak kembar ya? aku sama adik bedanya setahun tapi aku tuh ada di masa sama adik aku tuh kayak sampai sebelum kita kuliah pisah gitu itu berantem terus, bisa sebulan dua bulan gak ngomong kalau aku berantemnya gila aku juga gitu, aku dipisahin dia di Brisbane, aku di Canberra baru kita kayak tepon-teponan siap hari mesra gitu nah aku dia sama banget di Amsterdam, aku di DnH kan oh iya ampun jadi udah kangen-kangenan weekend setiap weekend jadi daftar terus kayak udah berantem sama, aku setiap weekend ke Brisbane saking di Canberra gak ada apa-apa iya kanberra parah eh tadi lagi nanya apa jadi yang belum oh iya oh bekerja sama suami apa aja sisi positif positifnya pasti jadi banyak waktu bareng apalagi aku bersyukurnya aku bisa banyak kerjaan sama suami itu karena kan di luar kerja sama aku dia tuh masih kerjaannya masih banyak lagi kalau aku gak ada kerjaan yang bareng sama dia berarti sama sekali gak ada waktu gitu buat bareng iya gitu, jadi awalnya sih kayak aduh ya Allah kenapa ya gitu kok sibuk banget tapi ya akhirnya lama-lama juga yaudah memang mungkin banyak waktunya dikasih waktunya banyaknya ya bareng-bareng sambil ya kerja ada manfaatnya gitu jadi ya yaudah aja mungkin kalau gak enaknya ya di saat pasti kan namanya lagi suami sih kan ada lagi gak enak-enak lagi kesel-keselan gitu awalnya pasti suka kebawa gitu namanya kerjaan muka bete gitu tapi sekarang-sekarang sih udah yaudah gitu masa kita kan gak mungkin dijalani ya bukan-bukan kita gak mungkin yang namanya berantem itu kan kita perlihatkan di depan orang bukannya ber ya itu gimana caranya tuh dikelilingnya orang banyak misalnya lagi belitnya terus harus dibawa banyak orang gue lagi gak mau sama momen dia bisa kan ya sebenernya bisa cuman kalau aku lebih berpikirnya aku sama-sama sama suamiku tuh sama-sama mikir yang namanya urusan rumah tangga gitu apalagi apa kita lagi berantem bukannya kita mau bermuka dua atau pencitraan tapi kan gak seharusnya juga diliatin ke orang gitu jadi di saat kita harus di depan orang yaudah baik-baik aja gitu jadi momennya Rafi dan Gigi itu dimana tuh yang bener-bener ngomong yang beneran yang pas mau tidur atau apa yang ya pas mau tidur the real Rafi dan Gigi bisa diskusi gitu diskusi itu satu mau tidur kalau dia pulang cepat yang kedua lebih cepat lewat Whatsapp lagi dia lagi kerja gitu lagi di jalan oh iya bener gitu sih jadi menyampaikan hebat banget bisa misahin itu perasaan adik kakak kan gitu kan juga gitu kan gak perlu pake baikan gak perlu minta maaf kalau udah diselesaikan di Whatsapp pulang oh iya udah biasa lagi gitu itu kayak aku mayana banget sebenernya bt-bt-an misalnya on the way ke sini gitu lo tadi kenapa-kenapa sampai sini udah biasa iya bener sama aku sama adik aku juga gitu kadang-kadang kita juga sama-sama yaudah belaga gila aja gitu kemarin berantem terus besok ayah ayah gitu ada tuh temen aku yang dia sama kakaknya bisa ngomong berbulan-bulan nah kalau aku udah gak ada lagi tuh langsung baikan dulu kali dulu aku gitu dulu ya itu dulu dulu jambang-jambang mau dong tips kan Nagita nih tips-tipsnya Nagita untuk wanita-wanita yang pengen berkarir di dunia entertainment karena kita banyak banget nih karirnya dari seorang ibu terus pabrik figure punya perusahaan juga macam-macam terus number one nih youtube-nya dimana nih di Indonesia enggak-enggak jadi Asia kali ya enggak-enggak kalau nomor satu enggak sih di Indonesia ada lagi yang di atas kita kan ada lagi? ada dong ada Atta ada Richies oh itu instagram sorry instagram followers instagramnya ya instagramnya udah jago loh siapa yang ngasih ide instagramnya berdua aja daripada sendiri-sendiri lebih bagus itu waktu itu karena kita mikir emang berdua tuh sebenernya aku pribadi tuh bukan orang yang suka foto-foto gitu bagi-bagi foto jadi kayak pas kita bikin yaudah deh bareng aja gitu jadi karena aku tuh orangnya gak bukan orang yang suka foto-foto nge-post gitu ya nge-post-foto sendiri gitu yang biasanya nge-postin foto aku tuh juga Raffi gitu saking mana foto pokoknya lo gak pernah nge-post apa-apa aku bingung kayak mau nge-post nanti gue tulis captionnya apa ini aduh terlalu banyak aku tuh suka males jadi akhirnya waktu itu tadinya aku punya dulu sebelum nikah tuh aku punya instagram sendiri terus di-hack terus abis itu aku males jadinya di-hack ada tapi ada gak perubahan yang tadinya saya gigi pemalu tuh akhirnya sekarang jadi yaudah udah gak ada kayak Paula kan aku kenal Paula tuh jaman dulu kalau show di luar negeri gak pernah ngomong tiba-tiba sekarang berubah banget ngomong ke Youtube apa jadi pede tuh gara-gara baim dia bilang iya bener-bener aku sih banyak 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 ngerasa berubah maksudnya lebih kalau dulu tuh aku orangnya lebih pemalu ya pemalu bukan ya pemalu terus orangnya tuh suka gak enakan kalau gak kenal takut ini itu gitu suka kayak gitu tapi yang aku banyak belajar juga dari Raffi tuh dia tuh orangnya ini banget sama orang ya kayak yaudah gue mah kalau nyapa orang mah yaudah gitu mau kenal gak kenal gitu jadinya aku banyak belajar ya dia sama semua orang sama ya iya gitu dia kayak gitu siapapun itu ramah orang yang semua kadang-kadang suka bukannya bukannya gak mau nyapa gitu tapi aduh nanti dia inget sama gue gak ya gitu ya kayak suka gitu kan bukan sombong SKSD gak ya gue gitu suka gitu kan ada gitu kalau Raffi bodo amat yang penting gue gue negor iya iya nah tapi sekarang sekarang jadinya lebih belajar seperti kayak Raffi gitu iya nah Gigi ada gak tantangan terbesar untuk Gigi selama berkarya di dunia entertainment ini banyak sih banyak-banyak beradaptasi karena kan sebenernya dari sebelum nikah itu juga suka main sinetron main FTV cuman kan aku tuh gak kayak Raffi yang kayak semuanya gitu terbuka gitu kan iya nah itu sih sebenernya lebih private lah ya lebih private gak yang kayak Raffi gitu nah memang tantangan terbesar itu harus banyak-banyak membuka diri gitu iya dan akhirnya jadi terbiasa ya Gigi jadi terbiasa banget nah untuk nah ini kan nanti nanti kita akan buka pertanyaan tapi kita akan buka pertanyaannya sekarang atau nanti sekarang kita akan buka boleh 3 pertanyaan terbaik nanti Gigi juga boleh pilih akan dapet hadiah tadi dari 5 ada 5 hadiah dari spicy sister ada 3 voucher dari pelataran dining wow jadi yang pengin makan seperti Gigi aku dan Yana hari ini nanti bisa dapet voucher dari pelataran dan juga ada dia dari dari euphoria euphoria ada hair dryer dan hair dryer sama gitan ini lucu banget nanti Gigi dikirimin juga dikirimin juga untuk kita dan untuk anak juga sisir sih sebenernya sisir artikus oh my god ini juga produk Indonesia nah teman-teman yang mau nanyain ke Gigi apa aja seputar ngapain aja di rumah atau tenta karir atau baju favorit sekarang kita buka salam saya untuk Mama G makasih Mama G biatnya suka nonton oh ya Mama G menonton setia aduh lucu banget nontonin anak-anaknya siapa aja yang mau nanya tentang barang fashion favorit atau karirnya Gigi atau apa aja boleh nanti ke jawab kalau pertanyaan terbaik akan dapet hadiah ada ya di atas oh orang mana nanyanya ini katanya kakak tanyain ke Mbak Gigi kapan nanti adik suryana 30 kakak Gigi gimana rasanya jadi istri dari Raffi Ahmad dan ibu dari Raffi rasanya dari jadi istrinya Raffi Ahmad rasanya rasa strawberry kali ya rasa nano-nano rasa nano-nano kalau jadi ibunya Raffi antar vanilla boleh lah tapi pasti seru lah kamu jago tau jawabnya Gigi kenapa ya tapi kan ya maksudnya ya pastilah sebagai seorang ibu sebagai seorang istri pasti kan rasanya ya ya begitulah gitu seru-seru seru gitu karena setiap hari karena setiap hari yang namanya jadi ibu jadi istri itu kan gak ada sekolahnya jadi kita kan belajar terus setiap hari nah ini ada lagi nih pertanyaan kedua dari Andi Dewi Riana saya pernah hampir kecewa dalam hidup menurut Gigi menjelani hidup dengan penuh keceriaan gimana nah bener tuh Gigi selalu ceria karena itu menurut aku ya balik lagi suka ada yang banyak banget yang nanya kayak gitu tapi memang Alhamdulillah aku tuh diberi sama Allah mungkin perangai dan sifat yang cuek gitu jadi di saat go with the flow ya di saat aku tuh misalnya ada apa gitu pikiran gitu iya sih dipikirin gitu tapi aku tuh kayak punya box lainnya aku kalau udah capek ah gue capek deh mikirin ah gue ke box yang lain gue mau cari happy box gue mau cari jalan-jalan mau apa gitu sesuatu yang bikin kita happy gitu gila hebat banget itu makanya itu juga penasaran Gigi gak pernah kelihatan sedih atau capek padahal aku bilang ini pasti ada capeknya gak sih aku terlihat kayak tiba-tiba pagi-pagi ada yang ke rumah kamu gitu terus kamu masih pakai daftar kamu yang dirimanya oke oke aku pasti kan aduh gue ngantuk oke iya aku aku cuek banget sebenarnya kalau gak dandan gitu pakai baju tidur apa gitu makanya mungkin kebetulan aku tuh dikasih sifat tuh yang cuek banget gitu ya kan ada kadang ada bagusnya cuek itu kadang ada gaknya juga nah ini ada lagi dari friska ayu29 bagi tips dong Kak Gigi jadi wanita yang kuat dan sabar dan banyak inspirasi bagi setiap orang berat banget loh apa ya ya itu dia sebenarnya kalau kita maksudnya kayak ya itu dia aku memang orangnya cuek tapi aku tuh selalu bisa selalu mencari gimana caranya kalau gue lagi bete kalau gue lagi sedih ya cari yang bikin happy aja udah sesimpel itu gitu kalau kita capek lagi mikirin sesuatu pikirin yang lain dulu gitu terus switch bener switch gitu kayak emang gitu loh secara spiritual kalau diajarin kayak kalau kamu ada sesuatu pikiran negatif atau sedih langsung switch ke sesuatu yang positif dan akhirnya kamu attract positivity juga kalau kamu tetap di dalam negatif itu mungkin jadi attract negatif kalau aku kalau lagi sedih gitu ya pasti ini mungkin keliatannya kelisa tapi aku selalu selalu merasa kalau aku berdoa minta itu jadi suatu kekuatan gitu loh jadinya gue bisa gue minta jadi kayak punya harapan terus kalau udah nangis ya hope itu satu-satunya bener banget terus tidur gitu karena kalau udah tidur entah kenapa semua tuh setelah jadi lebih baik gitu tau gak gigi apa jadi ketika kita tidur tua banget sih ketika kita tidur kan katanya kita tuh kosong jadi katanya meditasi terbaik itu atau pasrah gitu ya kita setelah berdoa itu adalah tidur oh iya aku gak pernah tau sih aku tuh gak pernah tau tapi kamu udah menjalankan itu loh G makanya kamu attract all the positivity ya mungkin tapi memang menurut aku tuh di saat kita stres gitu tidur tuh udah salah satu obatnya selain berdoa karena aku tuh merasa itu penting habis tidur tuh kayak berdoa dan tidur bener tidur itu tuh udah paling ampuh di saat kayak aku tuh kalo lagi bisa kayak pusing misalnya masalah kecil aja gitu misalnya si Ravatar kenapa gitu makanya sleep on it gitu ya aduh capek mikir tidur aja pake lavender aduh eh aku punya loh ini aja aku kirimin ke kamu campuran lavender sama lemon grass sebenernya itu buat sanitizer aku selalu pake udah diperadikin aku selalu pake dan itu kan kecil mungkin harus kecil nanti ya kalau ada enak karena bisa ditaruh di kantong nah ini ada lagi question dari ini udah keempat ya dari Yona Tirta underscore 12 hai mbak gigi aku mau nanya nih cara merawat wajah tuh kayak gimana sih ala-ala mbak gigi karena mukanya aku nonton vlognya glowing terus ini glowing dari dalam kayaknya tidur-tidur tidur-tidur sampai aku tuh si Raffi tuh kamu tuh kerjanya tidur terus tapi alhamdulillahnya aku tuh mukanya gak terlalu bermasalah memang jadi kalau untuk rawat muka aku tuh aku tuh orangnya juga males ke salon tuh aku males perawatan yang terlalu ribet aku males jadi ya cuman rajin-rajin cuci muka aja dan kebetulan aku juga kalau cuci muka tuh pakai cuci muka sabun apa aja sabun mandi bisa sabun cuci tangan bisa sabun muka bisa bisa pakai apa aja gitu iya makanya gigi kelihatan natural banget sih gak terlalu dimacem-macemin tapi glowing kayaknya emang kebanyakan dimacem-macemin kayaknya aku tuh pernah sok-sok beli ini beli sabun cuci muka yang agak bagus gitu yang agak mahal jadi beruntusan mukanya gak bisa aku juga pernah tuh coba-coba apa produk-produk soal-soal rajin malahan jadi nah kira-kira kalau nanti gigi umur 40 atau apa gitu mau gak dimacem-macemin kayak misalnya tarik benang atau botoks atau apa ada gak pikiran disitu belum sih aku tuh orangnya tuh takut takut jarum takut dokter gitu loh jadi makanya udah gak usah diapa-apain ya makanya deh sekarang aku lagi mencoba untuk rajin yang kayak RF gitu yang pake alat gitu iya 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 itu sama manda paling suka gitu aja sih laser iya kan iya aku juga tapi kadang-kadang kalau liat orang yang mukanya cenung banget aduh apa gue harus gitu ya tapi takut iya takut tapi mulai kan maksudnya kan aku sekarang udah 32 gitu jadi udah mulai aware gitu kalau liat ngaca ini apakah ini kerutan-kerutan apa gitu-gitu udah tapi kamu belum ada sih iya kan terus gimana dong gak usah lah kan atas kamu udah lucu gitu ya nanti tiba-tiba kalau mau ngilangin apa jadi kayak ilang semua malahan aneh karena pandang orang itu ekspresinya udah natural makanya kita katanya harus yang penting bulu mata iya aku yang penting bulu mata bulu mata tetap nyata ya kan oh ini ada lagi ini pertanyaannya untuk kakak-kakak dari Dean Tioli Palar halo kakak-kakak bagaimana menurut kalian ketika outfit yang kita pakai sudah nyaman tapi ketika bertemu teman-teman lebih enak dilihat dalam berpakaian bagaimana ya kakak supaya kita tetap enjoy sama penampilan oh ini yang kayak gigi tadi ya gimana caranya tetap nyaman tapi biar anak dilihat teman-teman gimana buat kakak-kakak oh kakak-kakak kakak gigi kakak gigi dulu oh kakak gigi dulu kalau aku tuh selalu berperdoman Cila berperdoman itu dan itu buat diri kita sendiri dulu jangan buat orang lain